Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali dengan hari Senin Nah tentunya teman-teman tetap sehat kan? Sehat Alhamdulillah Eh kemarin siapa yang sudah lihat penyembelian kurban? Saya istadah Takut gak sih? Tidak Istadah sebelum dimulai, Istadah mau cerita sedikit ya tentang kurban Teman-teman kurban itu untuk apa sih? Kurban adalah bentuk takwa dari manusia kepada Allah Yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Dengan peristiwa disembelinya Nabi Ismail sebagai bukti takwa kepada Allah Tapi karena sayangnya Allah, karena kecintaan Allah dan kebanggaan Allah terhadap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat ditakwa Maka digantikanlah menjadi domba Nah teman-teman harus bisa mengambil contoh ya bahwa jika kita mau berkorban dengan sungguh-sungguh Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semua Insya Allah Semoga teman-teman bisa memilih hikmah ya dari peristiwa idul perubahan Nah teman-teman sebelum kita belajar jangan lupa ya teman-teman buka link doa terlebih dahulu Siap sekolah Betul Harus hafal loh doanya Nanti kalau kita sudah tidak sekolah online lagi Kalau sekolahnya sudah tidak pakai HP lagi Anak-anak sudah hafal deh doanya di sekolah Betul-betul Nah alhamdulillah semoga nanti teman-teman cepat hafal ya Insya Allah Nah teman-teman hari ini kita mau belajar lagi Oh ya belajar lagi Lebih hebat masih rahasia ya Oke Sebelumnya kita mau main tebak terbangkan Wah pembangkan apa Ustana? Hmm aku kan bertanya Dimana sekolahmu? Di LA Perwanidah Aku sudah tahu Dimana sekolahmu? Di LA Perwanidah Perwanidah ada di mana ya? Ada di Ketinggalmatia nomor 5 92 K Kota Sudabaya Sudabaya Ada di Subabaya ya Betul-betul Nah teman-teman kita mau belajar banyak tentang sekolahku Nah sebelumnya Karena anak-anak sekarang sekolahnya Sama ayah sama bunda di rumah Jadi Ustana juga mau kenalkan Dengan anggota keluarga anak-anak yang ada di rumah Betul Ustana ini tanya dulu Kalau di rumahnya Ustana Ais Ada siapa saja ya? Ada ayah Ada bunda Ada kakak Ada adik Ada kakek enggak? Ada Ada nenek Ada kakek Kalau Ustana Rahman Di rumahnya ada siapa saja? Ada ayah Ada ibu Ada adik Ustana Kalau Ustana Eni Ustana Eni punya ayah Punya ibu Punya adik Tapi Ustana Eni punya kakak Kenos ada ini anak pertama Kalau kakek dan nenek Pasti bunya Nah teman-teman Kita mau belajar dulu Tentang satu-satu kata Yaitu Ayah Silahkan Ustana Ais Terima kasih Teman-teman Iya Siapa tahu ini gambar apa? Ayah Siapa yang sayang sama ayah? Halo Kalau ayah Ustana Ais Mau mengajarkan bahasa Araf dulu Ayah Abun Ayah Abun Ayah Abun Ayah Abun Ayah Abun Abun Ayah Abun 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 Nah Kalau Ustana Ais Abun 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 Ah aku tahu Ayo Ustana Ais Mengajarkan Mengajarkan ayah 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 Bahasa Arabnya Tadi apa? Abun Abun Alhamdulillah Silahkan Ustana Nah teman-teman Jangan lupa ya Nanti Diafalkan di rumah Mabrol-mabrol sama ayah Ayah aku tahu loh Bahasa Arabnya ayah adalah Abun Tapi jangan lupa Yang belajar kemarin Mata ayah Hidang ayah Atau Mata ais Dan Hidang Nus Jangan dilupakan Ulang-ulang Di rumah Siap Ustana Kita sudah punya Tiga kata Selanjutnya Ada Ustana Rahmat Mau mengajarkan kita Kubu Pakki Salah teman-teman Mengajarkan Umiqad Umiqad Ustana Bukan juga teman-teman Belajar apa ya Silahkan Ustana Rahmat Oke Ustana Terima kasih Nah teman-teman Barusan sudah hebat loh Sudah menambah kosa kata Kosa kata apa tadi Ustana Ayah Abun Iya Sekarang Ustana Rahmat Akan mengajak teman-teman Untuk belajar Belajar apa ya Ustana Apa ya Tara Tara Oke Teman-teman Coba Ustana Jadi bawa apa ya Bawa apa ya Ustana Bawa donat Hah Donat Kalau di mana Ini kawan Ustana Nah oke teman-teman Langsung saja ya Hari ini Ustana akan mengajak teman-teman Untuk membuat garis lengkung Garis apa? Lengkung Nah kalau kemarin Lengkung kemana ya teman-teman? Ke atas Iya hebat sekali Kemarin langkung ke atas Kalau sekarang Ustana Rahmat akan mengajak teman-teman Untuk membuat garis Langkung ke bawah Langkung ke bawah Langkung ke bawah Nah iya Coba pesanat aja teman-teman Lengkung ke bawah itu seperti huruf apa ya Ustana Huruf M Wah hebat sekali Iya teman-teman Kalau garis lengkung ke bawah itu seperti huruf M Iya Oke Ustana punya lagi nih Hah? Kayak apa itu ya Ustana? Kayak bandung Katanya Iya Bandung ya teman-teman Nah jadi garis lengkung ke bawah itu Banyak sekali ya Ustana Betul Betul Bandung Nah teman-teman Banyak-banyak di rumah Banyak dong Nanti teman-teman Kalau kesulitan membuat garis lengkung Nanti bisa lihat bandung Nah bandungnya dibuat dari bawah Garis lengkung ke bawah Lengkung ke bawah Nah iya Ustana Udah sekali loh Ustana Kenapa? Ya teman-teman Gampang kan Nanti boleh dicoba Membuat garis lengkung Lengkung itu juga bisa seperti ini lah Ustana Ini dua jari ku dilengkung Jadi garis lengkung Jadi garis lengkung Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman Siap Ustana 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 Bangga lho Ana-anak selalu mengikuti pertunjukan Ustana Oh iya teman-teman Jangan lupa Kita juga ada tugas Menghafal Apa Ustazah tegas menghafalnya? Menghafal doa untuk orang tua Kenapa kau harus berdoa untuk keduanya orang tua? Iya karena ayah bunda kita sudah baik dengan kita Jadi kita harus mendoakan ayah bunda kita supaya sehat selalu kepada Allah Ustazah, Ustazah ini jadi berpikir Apa yang terjadi ya kalau di rumah kita gak ada ayah dan bunda Padahal anak-anak sekarang sekolahnya sama Ustaz ayah dan Ustazah bunda Wah berarti beneran kita harus berdoa buat ayah dan bunda Karena sudah membantu anak-anak untuk bersekolah di rumah Ustazah juga berterima kasih ya Kita bilang terima kasih kepada ayah dan bunda Ayah, bunda terima kasih Sehingga menjadi Ustazah-Ustazah di rumah Teman-teman jangan lupa ayah dan bundanya didoakan Semoga selalu sehat, bahagia bisa menjaga anak-anak di rumah Nanti ring doanya Ustazah bagikan ya Supaya doanya bagus Jangan lupa dihafalkan dan poismetnya dikirim di hari Jumat Baiklah teman-teman sampai disini dulu ya pertemuan kita hari ini Semoga ilmuwanan hari ini bisa bermanfaat Dan bisa dipraktekkan Jangan lupa tetap bersyukur Menjaga kesehatan dengan makanan-makanan sehat Minum susu di kelas Dan latihan mandiri selalu Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa